Tim gabungan kembali menemukan tiga jenazah korban banjir bandang di Sumatera Barat. Dua korban ditemukan di Kabupaten Tanah Datar, sementara satu korban lainnya ditemukan di Kabupaten Agam. Saat ini ketiga korban sedang dalam proses identifikasi oleh tim DVI. Dengan ditemukannya kembali tiga korban banjir bandang ini, hingga Rabu 15 Mei 2024 pukul 10 malam WIB, total korban meninggal dunia mencapai 59 orang, sementara 16 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Jumlah itu kembali bertambah pas kalima laporan baru masuk ke posko utama pencarian. Walaupun posko ini ada di Tanah Datar, tapi kami mengadir data sampai ke Agam juga, khususnya dari Basarnas. Kemudian dengan data laporan dari pihak keluarga, dengan kehilangan keluarganya, ini akan kami aksi dan kami evaluasi. Apabila data ini mendekati di Tanah Datar, tentunya teman-teman dari tim gabung Tanah Datar akan membantu untuk melakukan pencarian. Laporan dari warga itu hari ini ada berapa? Kalau masuk ke dalam posko tadi, ini masih lima orang. Basarnas menuturkan bahwa beberapa korban ditemukan puluhan kilometer dari lokasi awal korban hanyut. Sebelumnya diberitakan, banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada Sabtu 11 Mei 2024 dan Minggu 12 Mei 2024. Banjir dipicu oleh hujan lebat dan meluapnya aliran sungai yang sebagian besar berhulu di Gunung Marapi. Terdapat lima kabupaten atau kota di sumber yang terdampak banjir lahat, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Paryaman, dan Kota Bada. Terima kasih telah menonton!